musik oke selamat pagi semuanya hari ini kita mencoba jalan-jalan berling kampus jadi tadi baru saja mengisi easy card di convenience store kemudian kita lanjut jalan menuju ke seminar ini kita bisa lihat di sekelilingnya ada berbagai macam sepeda dan taman sayangnya karena saat ini adalah fall season jadi lo yang ingin di sebelah kanan saya adalah guest house yang milik universitas jadi kita bisa menginap disini dengan special price untuk mobil kendaraan yang dimiliki disini rata-rata sama ya ya mirip-mirip Indonesia lah tapi untuk merek-merek Eropa Amerika disini masih bisa survive kalau di Indonesia mungkin sudah kelopak-kelopak udah ngungsi dan di depan saya adalah mantan dormitori yang akan digusur atau direnovasi ini dia kita lewati sebentar jadi sedikit cerita kenapa kita setiap hari Selasa on Tuesday kita mempunyai seminar disini bagi yang student yang dari luar kampus jadi mereka memiliki main advisor-nya dari lembaga penelitian kemudian co-advisor-nya dari kampus karena sebagai afiliasi di kampus jadi totally hampir semuanya dikerjakan di lab di kampus itu cuma untuk mengambil SKS-nya dan ada beberapa lembaga penelitian yang memberikan kursus itu Akademia Sinika kemudian NHRI Akademia Sinika itu yang ada di Taipei kemudian NHRI National Health Research Institute ada di MIOLI dan kemudian ada TI Research Center ya berhubungan dengan biologi lah khususnya molekular biologi jadi sifatnya kita ada yang student yang mendapatkan advisor disini dan ada student yang mendapatkan advisor di luar institusi seperti saya dan teman-teman kebetulan mendapatkan main advisor-nya di luar kampus sehingga total semuanya eksperimen dikerjakan di luar kampus jadi setiap hari selesai kita wajib kuliah di kampus ini saya kebetulan ada kuliah jam 10.30 ini jam 10 sebelah kanan adalah komputer tim jalan di tim selesai selesai dalam jalan Sebelah kanan kita adalah School of Management Depan saya adalah gedung departemen saya Dimana saya akan kuliah disitu Kita lihat di sebelah kanan ini adalah tempat parkiran Dari mobil Keluaran lama Hingga mobil Keluaran terbaru ada Ini dia gedungnya Ini dia Science Building 5 Graduate Institute of Conviction and Neuroscience Life Science Department Brain Science Research Center Bioformatical Development Center Graduate Institute of System Biology and Bioinformatics Saya sekolah disini Life Science Department Oke kita lanjut Ini dia Ini Departemen of Life Science dan Biomedical Science Kemudian di sebelah kiri saya adalah Departemen of Physics Ini dia Iconnya Apa ini coba DNA Jadi lantai kita dari lantai 1 sampai lantai 4 Lantai 5 ke atas itu adalah Biomedical Science Nanti kita akan ada kuliah disitu Auditorium 101 Karena sekarang baru jam 10.15 mungkin belum Kita lihat Atau memang gak ada ya Kalau gak ada kita Keperpustakaan aja Kita coba lihat ke atas Ini dia Ternyata saya diakui Ada diakui diin Universitas ini Ini masih lumayan Adalah ruang kelas Karena hari ini tidak ada Kelas jadi Tutup semua Saya biasanya Kuliah disini Di ruang kelas ini Kelasnya cuma dikit Ternyata Master programnya Dimulai tahun 94 Kemudian Doktoral programnya 2005 Masih mudah Karena fokusnya disini adalah Graduate School Untuk Resolah degerinya Kurang banyak Jadi hanya fokus Pada Graduate School Oke Kita coba Jalan-jalan ke taman Kerasana Oke Jadi ini adalah Salah satu danau Yang Ada di Sekitar Department of Physics Ini Jadi kebetulan Disini Danau nya Cukup Lumayan bagus Dan kebetulan Sepi Saya suka Itu dia Mengenai Departemen Fisika Departemen Fisika Kita Alhamdulillah Memiliki Mushola Di lantai 5 Kalau tidak salah Atau lantai 7 Karena saya Bukan menjadi bagian Dari Departemen Fisika Jadi Tidak tahu Kayaknya Lantai 7 Saya pernah Kesana Sekali Untuk buka bersama Itu dia Pemandangannya Lumayan Bagus Ada Angsa Swan Dan disebelah sana Adalah Social Science HK Jadi Bagi teman-teman Yang Dari Indonesia Yang ingin Belajar Bahasa Mandarin Bisa Kursus 6 bulanan Disini Banyak teman-teman Kita Yang Short Bahasa Mandarin Disini Ya Pemandangannya Udaranya Sejuk Karena Fall Season Dan ini Untuk Seperti Airasi Untuk Udang Perusahaan Udang Diserang Banyak Kayak gini Teripasuruan Banyak juga Kayak gini Oke Sedikit Bercerita Tentang Taiwan Dan Cina Kemarin Sempat Mencocokkan Saya itu Dengan Dosen saya Yang ada disini Kebetulan Dia Asli Keturunan Taiwan Tapi Nenek Moyangnya Ada di Mainland Dia sedikit Bercerita Tentang Tak tanya Langsung Prof Saya itu Bagus Mana Taiwan Dengan Cina Prof Bilangnya Bagus Taiwan Wah Begitu Loh Kemudian Dia sedikit Bercerita Kenapa Baik Taiwan Karena Kon Katanya Setelah Dinasti Kerajaan Untuk Terus ada Perang saudara Civil War Dan Sebelumnya Sebelum tahun 54 Yang menduduki Mainlandnya Adalah Taiwan Kuo Mintang Kemudian Kalah Akhirnya Lari ke Formosa Katanya Pulau Tercantik Nah Karena Kekalahan Itu Mainlandnya Dikuasai Komunis Kemudian Di Taiwan Sendiri Memborong Intangible Softwarenya Bukan Hardware Infrastrukturnya Masih Mainland Kemudian Kalau Di Taiwan Ini Orang Orang Pindah Kesini Jadi Kebetulan Kebanyakan Kulturnya Masih Di bawah Di bawah Kulturnya Cina Tradisional Kalau kita Melihat Simplify Karakter Ada Dua Karakter Di Cina Itu Kalau Karakter Yang Paling Sederhana Atau Yang Paling Kuno Disini Katanya Maka Dari Itu Kalau Untuk Kebudaya Bangunannya Mungkin Kebanyakan Adalah Bangunan Baru 80 Kayak Gitulah Tapi Untuk Orang-orangnya Yang membangun Intangible Kalau disana Tangible Fisiknya Intangible Banyak Dipegang Tegu Oleh Orang-orang Taiwan Ini Jadi Cina Gunonya Katanya Segitu Sedikit Informasinya Ini Tadi kita Barusan Dari sana Jalan-jalan Ternyata Tembus Ini Ini Dia Yang Tadi Pusat Belajar Bahasa Mandarun Jadi Jadi Saya Pernah Keliling Sini Kampus Ini Tidak Lebih Dari 5 Kilo Sudah Bisa Mengelilingi Kampus Ini Kemarin Melilingi Kampus Ini Karena Ada Tantangan 360 Degrees Healthy Lifestyle Challenge Jadi Saya Keliling-keliling Berapa 10 kali Dapat 34 Kilo Lumayan Nanti linknya Saya Taruh Di bawah Ini Sekarang Kita Menuju Ke sana Kampusnya Lumayan Kalau Di Taiwan Lumayan Gede Karena Lokasinya Searea Jawa Barat Sama Dari Ujung Ke ujung Cuma 300 Kilo Ya 350 Kilo Dari Kilung Sampai Pingtung Itu 350 Kilo Jadi Sejauh Barat Jabodetabek Seperti 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 Sebelah Kiri Saya Adalah Lapangan Bula Basket Kemudian Ada Kolam Penang Indoor Swimming Pool Disini Tau Tau Yuan City NCU Civil Support Center Ini dia Baru Dibangun Ini Tapi Semuanya Terintegrasi Disini Sebelah Kanan Tolam Redang Indoor Swimming Goat Dan Lulus Oke Ini dia Lapangan Bola Basket Bisa Mainnya Mereka Sepi Sore Menjelang Mahrib Jarang Dia Melakukan Olaraga Pagi-pagi Aktivitas Malah Menjelang Mahrib Setelah Ini Setelah Matahari Terbenam Karena Aktivitas Perkulian Di pagi Hari Sampai Malam Hari Kebanyakan Di pagi Hari Sehingga Bisa Mulai Aktivitas Olaraga Di malam Hari Kebiasaan Bang Taiwan Disini Seperti Dan Lari-lari Joking Keliling Komplek Kayak Gitulah Kebiasaan Ini Teknik Ini Gymnastik Area Yang Mau Yatian Ekserses Dan Ini Wall Climbing Shooting Track Kita Akan Lembus Kesana Dan Di Depan Itu Adalah Yiren Hall Biasanya Kita Kalau Mau Kesini Berhenti Disitu Untuk Naik Sat Bus Yiren Hall Banyak 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 Kalau sore Melakukan Eksersis Disini Karena Ini Pagi Jadi Gak ada Yang Eksersis Anginnya Masih Kencang Tapi Dikit Lumayan Enak Jalan-jalan Oke Kita Akan Rujuk Ke Tempat Lain Kita Sudah Hampir Sampai Ke Main Library Adalah Main Library Jalan-nya Seperti Ini Kalau Kita Lurus Ke Main Gate Udaranya Seger Sekali Berarti Hari ini Tadi Saya Salah Jadwal Gak Apa-apa Sekalian Refresing Jadi Setiap Harinya Saya Di Lab Jadi Kalau Kampus Itu Seperti Refresing Pertama Karena Mungkin Beda Sistem Pengajarannya Kedua Disini Banyak Tersedia Makanan Halal Seperti Yang Video Kemarin Saya Buat Saya Kalau Ingin Memperoleh Makanan Halal Di Sekitar Nangkang Taipei Siti Sana Kebetulan Nangkang Itu Adalah Pinggiran Taipei Tapi Pinggiran Jadi Harus Menempuh Perjalanan 5 Kilo Balik Untuk Mendapatkan Makan Halal Kalau Disini Banyak Gathering Gathering Indonesia Mahasiswa Indonesia Yang Berjualan Gathering Halal Inilah Yang Menyebabkan Saya Suka Satu hari Tapi Kalau Kelamaan Saya Enggak Suka Enak Disini Terima Tengah Tengah Antara Kampus Belah Kiri Dan Kanon Ada Saluran Irigasi Ini Lapangan Biasanya Kemarin Kalau New Normal Biasanya Indoor Outdoor Sebenarnya Dilakukan Disini Stable Things Gak Ngerti Namanya Apa Yang Jelas Itu Tanpa Dikaitkan Tapi Bisa Stable Main Library Dari Ini Dari Gede Sangat Saya Biasanya Foto Disini Jadi Ini Dia Main Gate Kita Bisa Nunggu Bis Disini Dan Sebelah Kiri Adalah Administrasi Kita Mencintakan RS Transkrip Dan Perusahaan Prisasi Lain Kebetulan Ini Di atas Puncak Bukit Jadi Angin Lumayan Ini Kalau Dari Atas Lihat Pemandangannya Seperti Inilah Kemudian Kemudian Arah Musul Untungnya Kita Disini Diberikan Space Untuk Menyelenggarakan Sholat Prisasi Room Tidak Tau Di kampus Kampus Lain Menurut WNC Tracer Di Jumlah Di Asia University Cekong Dan Ting Tung Tapi Disini Alhamdulillah Musul Jalaman Banyak Kita Punya Tempat Musul Bahkan NTU Nasional Taiwan University Pun Kemarin Mau Dibikin Musul Kalau Katanya Didemo Jadi Tidak Jadi Alhamdulillah Kita Punya Musul Sendiri Dan Bisa Juhatan Disini Ini Gedung Pertamuan Yang Lebih Kecil Daripada Yang Baru Tadi Yang Lebih Kedih Dan Ada Fasilitas Auto Pay Station Kita Bisa Bayar Parkir Bayar Semuanya Menggunakan Sebelah Kiri Adalah Dormitori Dan Mirip Aktiviti Center Untuk Student Center UKM UKM Kita Akan Menuju Kemusulah Ini Ini dia Kita Ada Di Atas Musulah Ada Di Bawah Gedung Jadi Harus Ke Basement Alhamdulillah Masih Dikasih Musulah Walau Di Bawah Sekali Mencolok Lumayan Ini dia Ada Kantin Cafetaria Disini Kita Kumpul Bagi Yang Tidak Tinggal Disini Seperti Saya Menongkrongnya Disini Di Kantin Depan Kemudian Kita Kebawah Dan Dimusulah Salah Satu Tempat Memang Untuk Lebahan Pasti Sepit Karena Belum Jam Lampungnya Solat Hanya Saya Ini Sepeda Saya Jarang Saya Gunakan Cuma Untuk Buang Tempat Sampai Nidia Frayer Rung